Untuk tutorial berikutnya, tadi ada beberapa hal yang terlupa untuk saya jelaskan. Kita kembali dulu ke lantai 1. Jika kita lihat di lantai 1 ini, plat kalau di sebagian samping atau baju ini, dia berada di as dari balok. Sementara jika kita ada di tengah, ini sudah benar ya. Ini jika plat di bagian pojok ini seharusnya tidak hanya sampai di as saja, dia harusnya sampai keluar dari posisi balok yang ada di sini. Untuk bisa melakukan supaya kita bisa mengedit plat ini agar bisa full sampai di luar dari balok, kita bisa menggunakan tools yang namanya batch dulu. Batch ini adalah bagian select di mana kita bisa memilih seluruh bagian dari slab. Jadi ini kita pilih slab seluruhan. Maka khusus slab di lantai 1 semuanya akan terpilih, akan terselect nantinya. Akan terselect, warnanya akan menjadi biru semua. Kemudian kita klik bagian draw dan pilih yang namanya extend edge. Nah, sekilas tidak terjadi apa-apa, tapi jika kita lihat langsung, maka pada bagian ujung-ujung, terutama plat yang berada dekat dengan balok terluar, dia secara otomatis akan memanjang sampai bagian luar. Nah, ini sangat penting kenapa? Karena jika kita nanti akan menghitung kuantiti dari pekerjaan slab, otomatis harus menghitung hingga sisi terluar dari balok. Oke.